Intro Ide Kreatif dari Bungkus Kopi ABC Kopi Susu Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hafsa 91 Baik pada pertemuan kali ini kita langsung saja ke proses tutorial Ini adalah karya dari Bungkus Kopi ABC Kopi Susu ya Ini untuk tahapan awal kita akan melalui proses pemotongan bagian bawah dahulu Jadi untuk yang atasnya label bertuliskan halal itu kita potong Lalu untuk bagian yang atas itu jelas untuk ujung dari bungkus ABC nya kita potong Dan kita akan ukur ukuran lebarnya adalah 7,7 cm ya Lalu kita akan lipat dan bisa diperhatikan baik-baik Untuk tahapan ini jadi untuk motif yang akan dipakai disini Ini lebih memfokuskan ke bagian bungkus bagian atas ya Jadi kita akan lipat dahulu seperti ini sehingga terbentuk sebuah lakukan beberapa lakukan ya Lalu akan kita masukkan lipatan atau beberapa lipatan ini ke dalam sehingga nanti akan terbentuk sebuah lipatan yang akan menjadi bahan ayaman ya Seperti itu kurang lebih Kita akan lakukan proses pelipatan seperti ini Dan nanti untuk ukuran dari lebar bungkus yang terbentuk disini Ini tidak genap ya untuk ukurannya Jadi nanti ukurannya sekitar 2,2 cm disini ya Seperti ini Dan ini motifnya terbentuk dua motif Dan yang akan kita pilih motif yang atas ini yang bertuliskan ABC tetapi yang sudah terpotong Lalu untuk proses berikutnya yaitu adalah proses penganyaman Jadi untuk penganyaman disini kita akan buat dua tahapan ya Disini untuk penganyaman yang pertama Ini diperhatikan untuk motif yang akan kita buat Jadi ini untuk memfokuskan ke huruf C Jadi kita buat tiga silangan seperti ini sehingga terbentuk Sebuah bentuk motif yang seperti ini ya Lakukan terus Dan ini untuk ukuran dasar yang saya buat disini adalah ukurannya satu sudut Atau Kalau diukur dengan cm berarti 4,4 cm ya Ini pojokan awal seperti ini Lalu kita akan anyam sehingga terbentuk satu pojokan Dimana pojokan tersebut terbentuk dari dua pojok Dan akan membentuk satu sudut Hitungannya seperti itu Dilanjutkan untuk proses penganyaman Sesuai dengan motif yang sudah tertera disitu Dan dianyam Sesuai dengan motifnya Ini anyamannya menggunakan metode anyaman Sudut rapat tanpa jahit ya Seperti itu Anyam terus sesuai dengan motif yang tertera disitu Hingga mencapai ukuran panjang dari tas yang akan kita buat Yaitu ukurannya adalah Lima sudut Iya ini dia hasilnya Jadi bisa kita hitung untuk ukuran lebar Mohon maaf untuk panjangnya Jadi ini ukurannya adalah lima sudut Lalu untuk ukuran tingginya adalah Tiga setengah sudut Dan untuk bagian lebarnya ini adalah Satu sudut ya Jangan lupa untuk memasukkan sisa dari ujung lipatan ke dalam Tentunya agak rapi Iya ini dia hasilnya Lalu untuk bagian yang kedua Anyamannya sama Tetapi ini ukurannya berbeda Jadi ini lebarnya hanya setengah sudut Dan tingginya ini adalah tiga sudut Dan panjangnya ini sama Yaitu lima sudut Jangan lupa untuk memasukkan sisa dari ujung lipatan ke dalam Dan ini ada tips untuk bagian pojokan Tentunya agar lebih mempermudah Ketika proses memasukkan ujung lipatan Ini caranya adalah bisa kita tekuk dahulu Bagian yang menekuk seperti ini Jadi kita tekuk dahulu keluar Lalu nanti bisa kita selipkan Tentunya menggunakan teknik seperti ini Tidak akan menyakitkan tangan Anda ya Jadi ini lebih mempermudah ketika proses Memasukkan dari ujung lipatan tersebut Lakukan pada kesemua bagian tersebut Iya jadi disini sudah terbentuk semua bagian-bagiannya Dan kita akan bersiap untuk menjahitnya Jadi disini untuk penyatuan disini Kita menggunakan benang jeans atau Levi's berwarna hitam Dan untuk jarumnya Saya menggunakan jarum yang ukuran terbesar Ini adalah jarum jahit tangan ya Jadi bisa Anda gunakan untuk proses menjahit Baik disini akan saya jelaskan Untuk tutorial menjahit Disini tentunya Akan difokuskan untuk bagian menjahitnya ya Bisa diperhatikan baik-baik Ini untuk jahitan awal Saya ikatkan di bagian pojok atas seperti ini Lalu kita akan bersiap untuk menempelkannya Kepada bagian atas yang pertama Untuk proses menjahit Jika untuk tutorial dahulu Saya pernah mencoba membuat tas dengan jenis seperti ini Tetapi saya menggunakan kawat ya Dan ini untuk penemuan yang lebih mempermudah dan lebih ringan Jangan menggunakan kawat Tidak usah Tidak apa-apa Disini untuk lebih aman dan juga nyaman Kita bisa menggunakan proses menjahit ya Dalam proses penyatuannya Tentunya menggunakan benang yang bagus Dengan kualitas yang kencang Yaitu benang berjenis bahan jeans atau levice Ini cukup cocok sekali Bisa Anda gunakan Pada saat proses menjahit tas pada karya Bungkus kopi ataupun bungkus plastik lainnya Lakukan penjahitan seperti ini Dan ingat Untuk proses menjahit Dilakukan dengan hati-hati ya Untuk menghindari insiden tertusuk Jadi dilakukan dengan pelan dan sabar saja Dan selipkan di bagian sela-sela lipatan Dan diusahakan untuk Agar bagian sela-selanya ini bisa tertutupi ya Jikapun apabila Anda menemui kesulitan Anda bisa menyisipkannya di bagian sisi kanan dahulu Atau sisi kiri terlebih dahulu Agar nanti bagian tengahnya ini bisa tertutup rapat ya Walaupun nanti akhirnya juga akan diberikan furring Tetapi untuk proses ini Ini cukup penting Karena untuk menambah kualitas kekencangan dari tas tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Dan selesai nanti pada bagian akhir pojok ya Di pojok ini yang sudah saya tunjukkan Ya sudah jadi ya Dan kita akan bersiap untuk membuat talinya Jadi kita memanfaatkan limbah juga Dari bungkus kopinya Kita potong menjadi dua Jadi kita manfaatkan semua Untuk bungkus yang kita potong ini lalu kita akan lipat dan untuk proses tutorial pemasangan tali disini anda bisa klik link yang sudah saya tunjukkan di atas ini untuk ukuran dari bahan talinya ukurannya disini untuk lebarnya sekitar 1,5 cm ini sudah saya pasangkan semuanya dan ini hasilnya sudah cukup cantik tentunya ini menggunakan lipatan sebanyak masing-masing 27 lipatan ini untuk ukuran yang sudah disesuaikan disini ini untuk tali bagian depan dan ini untuk posisi tali yang bagian bawah atau sisa dari bungkus kopi yang tadi sudah kita potong jadi tadi untuk yang atas dan ini untuk yang bawah seperti itu lalu untuk tahapan berikutnya kita menggunakan furring ini dia kainnya ukurannya sudah ada disitu dan untuk proses pembuatan furring anda juga bisa mengklik video yang sudah saya rekomendasikan disini bisa diklik ya untuk rekomendasi linknya ini bisa dipasangkan untuk bagian yang pertama dan tadi yang ukurannya lebih kecil dan tadi yang ukurannya lebih kecil bisa dipasangkan untuk yang bagian keduanya tentunya seperti itu untuk pembuatan furring anda bisa mengecek ya pada tutorial video-video dari channel HOFSA91 disitu ada juga untuk proses pembuatan furringnya dan untuk kainnya ini terbuat dari kain spoonbond berwarna coklat tua ya untuk proses menjahit furring anda juga bisa mengklik video yang sudah saya rekomendasikan iya ini dia hasilnya sudah terpasang semuanya ya dan hasilnya sangat cantik tentunya bisa anda gunakan untuk acara-acara resmi maupun acara santai dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami jika anda yang mempelajari lebih detail ataupun lebih pelan di egocraft.net ya selamat mencoba dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya